Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum Tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 15 bagian kedua Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada hukum Tajwid namanya Ikhfa Ausat karena ada nunsukun yang menghadapi huruf Shin maka cara membaca nunsukunnya dibunyikan samar-samar jadi tidak jelas N samar-samar siap-siap mau ke makhraj huruf Shin disertai dengung karena Shin ini makhrajinya Ausat pertengahan tidak terlalu dekat tidak terlalu jauh dari nun maka dengung dan samarnya sama karena ada waw sukun yang didahului baris domah cara bacanya dipanjangkan dalnya dua harokat saja berikutnya disini ada hukum Idhar Syafawi karena ada mimsukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba hurufnya Shin ya maka cara bacanya mimsukun ini dibunyikan dengan Idhar jelas bunyi M-nya faamsiku ku matobi'i karena ada waw sukun yang didahului baris domah cara bacanya dipanjangkan kafnya dua harokat saja faamsikuhun berikutnya ada hukum gunnah musyadadah atau nun musyadadah atau wajibul gunnah karena nunnya bertajdid maka cara bacanya didengungkan bunyi N-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung gunnah dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin hunna fil fi jika berhenti di fi hukumnya adalah madtabi'i karena huruf ini adalah ya sukun huruf mad ya sukun didahului kasrah panjang fi-nya dua harokat namun disini dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja sedangkan jika wasol atau meneruskan bacaan fa-nya ini pendek fil pendekin gugur madnya kenapa? karena ada pertemuan dua huruf sukun ya sukun dan lam sukun maka satu sukun dilepaskan yaitu sukun yang pertama yang dia jadi kalau asol fa-nya tidak punya mad pendek namanya takholus bil hadfi fil alif lamnya namanya alif lam komariyah karena alif lam bertemu huruf komariyah yaitu ba maka lam sukun dibaca dengan idhar atau jelas atau biasa disebut dengan idhar komari fil buyu yu matobi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dommah cara bacanya dipanjangkan yaknya hanya dua harokat saja fil buyu fil buyuti hatta ta mat asli atau matobi'i yang mukaddar ya mukaddar ya mukaddar ya karena ada baris fatah yang panjang di atas huruf ta maka dibaca panjang tanya dua harokat hatta yatawaffa fa juga matobi'i atau matobi'i mukaddar ya atau mat asli karena ada baris fatah panjang di atas huruf fa cara membacanya dipanjangkan dua harokat hatta yatawaffa hunna ada hunna musyaddadah lagi ya karena ada nun yang bertajdid cara bacanya dengung tahan dengungannya kurang lebih dua harokat jadi bunyi n-nya tahan yatawaffa hunnal aliflamnya namanya aliflam komariyah karena aliflam bertemu huruf komariyah yaitu mim maka lam sukun diidharkan atau dibaca dengan jelas idhar komari fata yatawaffa hunnal maut apabila berhenti disini hukumnya adalah madlin karena ada harfulin huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena wakof huruf linnya waw sukun yang didahului baris fatah huruf yang disukunkannya huruf ta jadi jika berhenti boleh panjang dua empat atau enam harokat asal konsisten dalam sekali bacaan maut oke tadi ini kalau berhenti madlin kalau wasol atau tidak berhenti mau ini hukumnya huruf lin aja atau lin aja sebab waw sukun didahului fatah depannya juga tidak kita sukunkan maka maka jika tidak berhenti bacanya cukup kita lembutkan ya almaut mau dilembutin almaut au au ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fatah cara membacanya cukup kita lembutkan au ya j berikutnya ada kol kolah sugro karena ada huruf kol kolah yaitu jim yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan cara membacanya kita pantulkan dengan pantulan yang kecil au ya j al allah lampada lafad allah dibunyikan secara tafhim sebab huruf sebelumnya barisnya fatah maka dibacanya tebal pangkal lidah kita angkat alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini tidak dibaca dilewat atau diidgamkan au yaj al allah mad asli atau mad tobi'i karena ada baris fatah tegak diatas huruf lam cara membacanya dipanjangkan dua harukat berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertajdid cara bacanya dengung bunyi M nya tahan kurang lebih dua harukat sampai ada getaran halus ke hidung lahun nasabi bi mat tobi'i karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah cara bacanya dipanjangkan baknya dua harukat sabi'i la la madi'i wad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan maka cara bacanya tanwin fathah barisnya jadi satu jadi fathah dan dipancak panjang dua harukat sabi'i a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa in shahidu fa amsikuhun na fi al-buyut hatta yatawafahun nal maut hatta yatawafahun nal maut a'udh yaj'al allahu lahun nasabila pertanyaan untuk hari ini sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya sadak allahu al-azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh